Apakah Gibran akan sepenuhnya ada di bawah kendali Prabowo dan hanya sekedar menjadi ban serep? Atau Gibran akan menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar itu? Akan ada satu fenomena di Indonesia dari 2024-2029. Sebuah fenomena yang saya sebut sebagai pedang Gibran bermata dua. Gibran sebagai bagian dari pemberantahan Presiden Prabowo tentu berfungsi sebagai pedang bermata tajam menghadapi pihak-pihak di luar pemerintahan yang mengelitik, yang melakukan serangan terhadap pemerintahan dan lain-lain. Tetapi pada saat yang sama, satu sisi pedang itu yang sama tajamnya atau lebih tajam itu bisa mengarah ke Presiden. Gibran adalah calon kompetitor yang terdekat bagi Prabowo. Karena di luar Prabowo, panggung terbesar setelah Prabowo dimiliki oleh Gibran Raka Buming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kangeb Bicara. Saya ingin bicara tentang Prabowo dan Gibran. Boleh juga Prabowo versus Gibran. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah Gibran akan sepenuhnya ada di bawah kendali Prabowo dan hanya sekedar menjadi Banserp? Atau Gibran akan menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar itu? Ini pertanyaan penting, bukan saja buat hari ini, tetapi terutama untuk lima tahun yang akan datang. Ketika kontestasi akan kembali berulang dan kita tidak pernah tahu di manakah Prabowo dan Gibran akan berposisi. Apakah pasangan yang berlanjut atau pihak yang berhadap-hadapan? Tentu dengan asumsi bahwa semuanya sehat, walafiat, panjang umur, termasuk juga kita. Saudara, mari kita bahas ini dalam konteks demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu sangat mirip dengan Amerika Latin. Dalam hal bahwa sistem demokrasi kita didasarkan pada sistem presidensil, bukan sistem parlementer, tetapi sistem presidensil dengan banyak partai. Maka koalisi di antara partai-partai tidak terhindarkan, baik dalam kontestasi pembelian presiden, apalagi di dalam pembentukan pemerintahan. Itulah yang menunjukkan kekhasan Indonesia menjadi sangat mirip dengan Amerika Latin. Sebab begitulah juga di Amerika Latin. Salah satu produk dari sistem semacam ini adalah kepemimpinan yang basisnya kohabitasi. Kohabitasi adalah bersatunya dua pemimpin yang punya latar belakang yang berbeda. Berasal dari partai yang berbeda, berasal dari orientasi politik yang berbeda, berasal dari sumber-sumber sosial yang berbeda. Tapi kemudian mereka harus menjadi nahkoda bersama-sama satu kapal besar. Dalam konteks di sini kapal besar bernama Republik Indonesia. Inilah yang kemudian melahirkan satu situasi seperti yang pernah terjadi sebelum ini. Kita tahu bahwa di 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maju dalam pilpres bersama wakilnya Pak Yusuf Kala. Tetapi di tahun 2009, Pak Yusuf Kala adalah kompetitor dari Pak SBY. Dan mencuat sebagai calon presiden dengan menggandeng Wiranto pada waktu itu. Sementara SBY menggandeng Prop Budiono. Keadaan ini kurang lebih akan bisa terjadi kapan saja di Indonesia. Karena SBY dan Yusuf Kala adalah kohabitasi. Ketika kemudian Pak Budiono yang diambil menjadi wakil presiden, suasana kohabitasi melemah. Dikarenakan Pak Budiono tidak punya basis partai. Ketika Pak Jokowi pertama kali maju dengan Pak JK. Pak JK punya basis partai. Kohabitasi lebih kuat. Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin sebetulnya punya basis partai. Yaitu PKB. Tetapi entah mengapa dibandingkan dengan Pak Yusuf Kala. Seolah-olah basis partainya tidak sekuat Pak Yusuf Kala. Bagaimanapun sebetulnya baik dengan Pak JK maupun dengan Pak Ma'ruf Amin, ada situasi kohabitasi. Situasi kohabitasi inilah yang harus dilalui oleh Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Nah menurut hemat saya, kita tidak bisa anggap enteng Gibran dalam konteks ini. Yang pertama, ini pertanyaan. Apakah ada perjanjian tertulis antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran? Ini tidak pernah dibicarakan. Kita tahu bahwa ada perjanjian tertulis seperti sudah diakui antara Pak SBY dan Pak JK. Dan itulah yang menyebabkan Pak JK punya kekuasaan dan ruang manuper yang luas. Yaitu dengan ikut serta terlibat secara jauh terutama dalam soal-soal ekonomi. Dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Apakah hal yang sama juga ada sebetulnya dalam pengaturan tugas fungsi keleluasaan diantara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran? Wallahu'alam bisawab kita tidak pernah tahu dan tidak pernah jadi isu publik. Ya kita tanyakan saja ada atau tidak. Kalau ternyata ada tentu saja kita akan melihat Wakil Presiden yang aktif. Asumsikan soal ini tidak relevan dibahas. Maka hal berikutnya yang harus kita bahas adalah kita harus memperhatikan seperti apa Gibran bekerja. Apakah lebih banyak menunggu, tidak aktif, ataukah justru menempatkan dirinya sebagai Wakil Presiden yang aktif. Beberapa hari terakhir memperlihatkan bahwa jawaban yang tampaknya lebih cenderung akan kita dapatkan adalah Ia akan menjadikan dirinya sebagai Wakil Presiden yang aktif. Di hari pelantikan saja ia sudah melakukan sejumlah kegiatan. Di hari-hari setelah pelantikan ia sudah bertemu dengan beberapa pimpinan negara sahabat. Dan tentu saja ini akan berlanjut ke depan. Semakin hari tentu saja aktivitas Wakil Presiden akan semakin banyak. Maka yang akan kita saksikan tentu saja upaya dari seorang Wakil Presiden untuk mendapatkan tempat yang layak dalam konteks kepemimpinan nasional Indonesia dengan sistem presidensilnya. Tentu saja ini akan menarik. Karena sebetulnya untuk kebutuhan Indonesia adanya Wakil Presiden yang aktif bersama dengan Presiden itu bukan musibah tetapi berkah. Karena pemimpin-pemimpin yang aktif sejauh aktivitasnya diarahkan pada hal positif. Mengemban amanat warga negara, mengemban amanat rakyat. Tentu saja kita menjadi punya unit kerja berbakti yang lebih banyak. Yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks ini yang kemudian jadi persoalan adalah kalau konteksnya bukanlah berlomba-lomba mengabdi pada rakyat. Tetapi berlomba-lomba untuk mengambil keuntungan elektoral buat 2029. Kalau semata-mata itu orientasinya tentu keadaan menjadi berbeda. Yang jelas di dalam politik seringkali kita percaya bahwa politik pada akhirnya adalah persepsi. Mereka yang percaya itu kemudian berusaha untuk membangun persepsi tertentu yang kadang-kadang tidak selalu sejalan dengan kenyataannya. Maka dalam praktek politik ada yang disebut sebagai realitas yang sesungguhnya, realitas politik, realitas media, realitas media sosial, realitas hukum, dan lain-lain. Realitas yang sesungguhnya adalah apa yang terjadi. Realitas politik adalah realitas yang dibentuk oleh kekuatan politik. Kekuatan yang lebih besar bisa memenangkan pertarungan dalam membentuk persepsi. Maka persepsi kekuatan yang besar itulah yang seringkali harus kita terima. Maka ada gium bahwa sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang. Itulah maksudnya bahwa pemenang politik, penguasa seringkali merekalah yang kemudian membentuk persepsi tentang sesuatu. Gibran kalau berhasil bisa membangun persepsi semacam itu. Realitas media akan ada perlombaan di antara para pejabat publik, para menteri, presiden, wakil presiden, untuk tampil paling ciamik, paling asik, paling atraktif di hadapan media. Dan kemudian ketika itu terjadi maka realitas media bisa mereka rebut. Ada istilah yang dulu kan dilekatkan pada Jokowi kan, media darling, orang yang amat sangat disukai media, sehingga kemudian menjadi menu utama dalam pemberitaan media. Bisa saja itu kemudian diikhtiarkan untuk direbut oleh Gibran. Ada realitas media sosial, ini lebih rumit lagi. Karena setiap orang adalah jurnalis, setiap orang adalah wartawan, dan setiap orang berhak memberitakan dari perspektifnya sesempit apapun. Dan itu akan membentuk, mengkonstrusikan persepsi atau kebenaran berbasis media sosial. Pertarungan dengan demikian akan sangat rumit. Menurut hemat saya, apapun penjelasannya, maka akan ada satu fenomena di Indonesia dari 2024-2029. Sebuah fenomena yang saya sebut sebagai pedang Gibran bermata dua. Gibran sebagai bagian dari pemberantahan Presiden Prabowo, tentu berfungsi sebagai pedang bermata tajam menghadapi pihak-pihak di luar pemerintahan. Yang mengelitik, yang melakukan serangan terhadap pemerintahan dan lain-lain. Tetapi pada saat yang sama, satu sisi pedang itu yang sama tajamnya atau lebih tajam, itu bisa mengarah ke Presiden. Gibran adalah calon kompetitor yang terdekat bagi Prabowo. Karena di luar Prabowo, panggung terbesar setelah Prabowo dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Panggung itu kalau digunakan tentu saja akan berguna secara elektoral. Inilah salah satu bagian penting yang harus kita lihat, jalani. Tetapi tentu saja bukan hanya ditonton, karena kita bukan penonton. Wakil Presiden dan Presiden adalah orang-orang yang akan kita nilai sepanjang lima tahun. Mereka tidak bisa main-main, mereka tidak bisa sembarangan memimpin Indonesia. Sebab kita warga negara akan berdiri dengan gagah di tengah jalan ketika mereka ternyata menjadi Presiden yang tidak mendengar aspirasi kita. Saya Ebsai Kulopatah, Wallahul Muwafiq, Laqfami Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!